PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Sedangkan visi dan misi urusan belakangan Sejumlah caleg di DIM mengakalinya dengan memasang foto-foto pengurus parpol di baliho-baliho ukuran besar Hal yang harusnya hanya untuk kampanye parpol, bukan kampanye caleg Langkah ini sengaja ditempu para caleg lagi-lagi agar luput dari peraturan KPU demi dikenal publik Terima kasih telah menonton! Selain memanipulasi baliho agar tak nampak menyalahi aturan Ada pula beberapa caleg yang menggunakan cara lain yang tidak diapresiasi oleh bawah seluruh DIY Kampanye tersebut misalnya, dengan cara membranding mobil pribadi maupun angkutan umum Ahmad Haryono, salah satu caleg di Kabupaten Bantul mengaku Menyikapi dibatasinya pemasangan alat peragak kampanye Dirinya sengaja membranding mobil pribadinya dengan gambar foto diri Sebagai salah satu cara berkampanye kepada masyarakat Kami apresiasi tinggi kepada BKPU, Makur Bawaslu dan Pantawaslu Sehingga nanti diharapkan sudah koordinasi dengan BKPU juga Untuk cara-cara untuk penggantian dari peraturan tersebut saya kira bisa dipakai dengan membranding mobil Atau branding yang lainnya yang sekiranya bisa lebih efektif Berbeda dengan yang dilakukan seorang caleg lain yang juga asal bantul bernama Susmini Susmini memilih memanfaatkan media jejaring sosial sebagai salah satu cara berkampanye Memantisipasi undang-undang nomor 15 untuk sosialisasi dan kampanye bagi para caleg Saya mengantisipasi sendiri dengan pembuatan fanpage seperti di Facebook, Twitter, kemudian di jejaring-jearing sosial yang lain Dibatasinya alat peragak kampanye oleh KPU lewat peraturan nomor 15 tahun 2013 Tak sepenuhnya diamini para caleg Salah satunya caleg TPR DDI di W3 bernama Petrus El Rigo El Rigo menolak tegas peraturan KPU yang membatasi pemasangan alat peragak kampanye ini Menurutnya, kehadiran pesta demokrasi seharusnya ditandai dengan banyaknya alat peragak kampanye yang terpasang Agar masyarakat lebih mengenali calon-calon wakil rakyat yang akan dipilihnya nanti Dan bukan membatasi caleg mensosialisasikan diri kepada masyarakat Pertanyaan di pertemuan tadi, pembuatan spanduk itu merupakan hak si caleg untuk sosialisasi diri Sehingga kalau ini dibatasi menurut saya itu tidak sesuai dengan kaedah-kaedah dalam HAM Agar sisi manusia dia bebas berbuat apa Karena orang bebas berorganisasi berarti dia bebas juga membuat berbuat apa Yang penting tidak membuat keonaran di masyarakat kami Berbagai cara dilakukan para caleg agar mendapat perhatian publik Diantaranya dengan berkampanye di media jejaring sosial atau memasang foto di mobilnya Itu sah-sah saja selama cara yang digunakan legal dan tidak melanggar aturan Namun bagaimana dengan caleg yang mencoba merauh suara pemilih dengan memobilisasi massa Saksikan liputannya dalam seputar Jogja Investigasi hanya di Jogja TV Agar dikenal oleh orang banyak para caleg harus melakukan apapun Dengan dikenal masyarakat dan masyarakat mau memilihnya Maka langkah menuju kursi DPR ataupun DPR di akad semakin mudah Salah satu cara yang dilakukan para caleg adalah dengan memobilisasi warga pendatang Yang memiliki kedekatan emosional dengan sang caleg untuk memilih didapilnya Berbagai cara dilakukan calon legislator untuk meraih kursi di DPRD Termasuk memanfaatkan mahasiswa pendatang Redaksi Jogja TV mencoba mendekati salah satu caleg DPRD kota Yogyakarta Yang masuk dalam daerah pemilihan tiga kota Yogyakarta Sebut saja B Ia diduga telah memanfaatkan mahasiswa pendatang dari luar daerah Untuk digiring menjadi pemilih didapilnya Kami kemudian menelusuri data di salah satu panitia pemungutan suara atau PPS di kota Yogyakarta Tempat caleg tersebut tinggal Tim kami menemukan adanya penambahan data pemilih yang cukup signifikan Di lima TPS yang ada di DPRD kota Yogyakarta Dari data pemilih sementara hingga ditetapkannya data pemilih tetap Sedikitnya ada penambahan 125 pemilih di PPS tersebut Ke 125 pemilih ternyata merupakan mahasiswa asal luar daerah Yang sedang menempuh studinya di Yogyakarta Kami pun selanjutnya menelusuri keberadaan mahasiswa-mahasiswa ini Berdasarkan data alamat yang tertera dalam daftar pemilih tetap Yang terdaftar di KPU Kota Yogyakarta Berbekal satu nama yang ada di daftar pemilih tetap Kami kemudian mencari tahu keberadaannya Dengan mengajaknya berkenalan melalui salah satu situs jejaring sosial Facebook Setelah berbahasa basi dalam obrolan di Facebook Sang target berhasil kami ajak untuk bertemu di rumah kosnya Alamat kos yang menjadi target kami ini Ternyata tinggal di sekitar kawasan janti Kabupaten Bantul Berbeda dengan alamat yang tertera dalam daftar pemilih tetap Yang menerangkan bahwa yang bersangkutan Bertempat tinggal di keluran kowongan kecamatan Cetis Kota Yogyakarta Tapi enggak tahu itu ya Kamu beneran enggak tahu wilayah apa? Jetis di Kosko Di mana Jetis sih itu? Jetis tuh itu Masa enggak tahu Jetis sih? Maksudnya dari mana? Kamu tahu Teguh enggak? Teguh tahu ya Sedikit demi sedikit informasi mengenai ketidakberesan sistem pendataan pemilih-pemilu akhirnya yang kami dapatkan Benarkah ada manipulasi data pemilih? Lalu siapa yang bermain di belakangnya? Kami akan kembali saat lagi Mahasiswa menjadi sasaran empuk bagi caleg dalam mendulang suara Mudahnya mempengaruhi emosional pemilih pemula dengan memanfaatkan faktor kedaerahan Untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih didapirnya Dilakukan sang caleg demi menambah suara dalam pemilu legislatif nanti Dari penelusuran terhadap DPT W3 Kota Yogyakarta Kami mencoba mencari informasi dari salah satu mahasiswa pendatang yang terdaftar di dapil tersebut Sebut saja Alex, bukan nama sebenarnya Dari Alex, kami mendapatkan informasi penting mengenai caleg berinisial B Menurut Alex, caleg B adalah seorang tokoh agama yang biasa memberi siraman rohani di salah satu asrama mahasiswa setiap satu minggu sekali Kami pun mencoba mengikuti acara yang dikelar di asrama mahasiswa tersebut Hingga bertemu langsung dengan sang caleg Dalam siraman rohaninya, si caleg sempat menyelipkan kampanye tentang pengurus partai politik yang mengusungnya menjadi calon anggota legislatif Selain Alex, kami juga berusaha mencari informasi lagi lewat seorang mahasiswa lainnya Sebut saja Indra Dalam pertemuan dengan Indra, kami memancing pendapatnya tentang sosok caleg B Indra juga mengakui kedekatannya dengan caleg B yang dimaksud Indra mengaku bahwa si caleg B meminta dirinya dan teman-teman satu daerahnya ikut memilih caleg B dalam pemilu legislatif nanti Untuk itu, Indra dan teman-teman diminta mengisi formulir dan memberikan fotokopi KTP kepada orang suruhan si caleg Indra itu bukan dukungannya Bukan ini di rumah teman-teman yang pada asrama yang datang-teman Dan sistemnya kemarin itu, orang luar kan boleh memilih ini disini Tapi dengan cara mendaftarkan diri di bawah daerah setempat Nah, maksudnya pada sekarang kan kami juga mendaftarkan diri, tapi pendaftarnya masih jangan beri kami Jadi lah sampai KPU Terus kamu menyerahin apa untuk B? Cuman lain penyerahin di Indra, kesih sama Bupak BKB Bupak BKB itu selalu di depan? Kesih ke... Cuman di retailnya ada perteman yang darjah, semangat 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 ya Open-nya mungkin? Open-nya mungkin? Ehm... Banyakkah kemarin yang ikut dukung? Yang ikut dukung itu banyakkah? Yang ikut dukung itu banyakkah? Ya... lumayan, semangat besar Hah? Amcur... Sebesar Lantas tim kami pun mencoba menelusuri apakah ke-125 mahasiswa pendatang tersebut terdaftar sebagai pemilih ganda Kami pun menelusirinya melalui website KPU untuk mengecek apakah pemilih tersebut terdaftar di DIY dan di tempat daerah asal mereka Ternyata, mahasiswa-mahasiswa pendatang ini masih terdaftar sebagai pemilih di daerah asalnya Ini artinya, lagi-lagi, kisru DPT belum berakhir Dimana KPU tidak cukup jeli melihat masih adanya pemilih ganda Pengakuan Indra membuktikan bahwa caleg B telah memobilisasi para mahasiswa untuk menjadi pemilih di dapilnya Lantas, bagaimana bisa mahasiswa ini terdata dalam DPT Dapil 3 Kota Yogyakarta Padahal tempat tinggal mereka di luar dapil tersebut Saksikan seputar Jogja Investigasi saat lagi Tim Investigasi Jogja TV menelusuri alasan Kenapa mahasiswa-mahasiswa pendatang yang dalam tanda kutip dimobilisasi caleg B dapat terdaftar di dapil 3 Kota Yogyakarta Berikut penelusuran kami Untuk mencari tahu bagaimana para mahasiswa seluar daerah ini bisa tercantum pada DPT Dapil 3 Kota Yogyakarta Kami menelusurinya di panitia pendaftar pemilih di tingkat bawah Yakni ketua RT setempat Dari ketua RT tempat caleg B tinggal sebut saja Didi Ia mengakui caleg B meminta bantuan darinya agar mahasiswa-mahasiswa pendatang tersebut dicantumkan sebagai pemilih di wilayahnya Meski sebenarnya mahasiswa tersebut tidak tinggal di wilayah Dapil 3 Kota Yogyakarta Mengenai jumlah mahasiswa, ketua RT tersebut menyebutkan cukup banyak Yakni mencapai ratusan mahasiswa dalam satu RW Ya, sama saya hanya tanya-minta tolong Pak ini warga yang menutup saya Bagaimana ini Pak RT bisa memberikan solusi untuk anak-anak yang di luar sih Ya itu tadi Mbak Elsa katakan Tolong dikumpulkan aja KTP Kalau ada sisanya Sudah, sudah Pak Sudah terjadi semua Saya isi ada sekitar berapa ya Sekitar 50 Tapi, saya sudah dapat Anggap masih jatuh Itu tidak bisa diterima semua Yang bisa diterimanya sekitar 10 sampai 30 Itu untuk satu RW Mengapa Didi bersedia membantu Caleg B? Menurut pengakuannya Karena Caleg B sering membantunya dalam menyelesaikan masalah pribadi sehari-hari maupun di wilayahnya Kami berusaha mewawancarai Caleg B Kami berusaha mewawancarai Caleg B Yang bersedia dibawancarai via telepon Melalui telepon, Caleg B mengakui telah memobilisasi pemilih terutama para mahasiswa pendatang Namun ia tidak mengakui jika yang dimobilisasi adalah pemilih yang tidak beralamat di dapilnya Kami berusaha mewawancarai Kami berusaha mewawancarai Kami berusaha mewawancarai Apa kab 2017 Apakah itu monte How does tempat Ili הק Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta Agustri Atno Geram dengan cara-cara caleg menghalalkan berbagai cara demi meraih ambisi menduduki kursi anggota Dewan DPRD. Terima kasih. Pengamat politik Joseph Christiadi melihat memobilisasi pemilih dengan memanfaatkan faktor primordial telah mendistorsi aspek terpenting dalam demokrasi, yakni keterwakilan pemilih di dapil tersebut. Ada gejala seperti itu di mana caleg kemudian memobilisir apalagi atas dasar sentimen-sentimen primordial. Agar memilih dia dan apalagi orang itu ada di luar wilayah yang seharusnya dia wakili, ini saya kira harus ada respon-respon dari masyarakat sendiri bahwa tindakan seperti itu, itu sangat mendistorsi aspek yang sangat penting dari demokrasi itu, yaitu keterwakilan, representatifnya itu. Karena asumsinya bahwa dapil itu adalah suatu wilayah di mana memiliki basis konstituensi daripada caleg yang harus diperjuangkan apa yang menjadi kepentingan mereka. Senada dengan yang disampaikan Christiadi, Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta, Agus Triatno menegaskan, memobilisasi pemilih demi ambisi sebagai anggota legislatif, sama halnya dengan pembodohan politik kepada rakyat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!